assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel ini oke yang baru mampir di channel youtube-nya bunga langsung saja tekan tombol subscribe nya sekarang juga ya oke kali ini bunga akan berbagi resep ke kalian cara memasak pindang kerang darah ini semua bahan-bahan yang sudah bunga siapkan untuk membuat pindang kerang darah ala mama muda yang pertama ini sudah ada bawang putih 2 siung, bawang merah 5 siung, jahe kunyit lawas yang sudah kita rajang sebelumnya 2 batang seri yang sudah bunga pukuli, daun salam dan daun kemangi sesuai selera teman-teman di rumah ya cabih merah keriting 5 batang dan cabih rawit yang sudah bunga rajang sebelumnya dan cabih burung utuh sesuai selera teman-teman di rumah dan ini dia biangnya yaitu kerang darahnya sebanyak 1 kg yang sudah bunga cuci bersih dan jangan lupa garam gula dan penyedap rasa dan air asam jawanya oke tahap pertama bunga rebus dulu kerang darahnya biar lebih bersih lagi kalau sudah mendidih dan cekangnya sudah membuka tandanya si kerang sudah matang lalu tiriskan si kerangnya teman-teman dan lanjut ke tahap kedua yaitu tumis menumis kita masukkan bawang putih bawang merah beserta teman-temannya yang dari dalam perut sudah menyatu lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya ini lemes ya teman-teman dan aromanya sudah menusuk ke hidung kita ya teman-teman selanjutnya masukkan pula daun assalamualaikumnya supaya saat kita makannya diridui tuan rumahnya dan batang seringnya aduk-aduk lagi dan kayaknya bumbunya ini sudah mulai pasrah ya teman-teman kita lanjut guyur mereka pakai air biar mereka seger lagi dan masukkan juga garam gula dan penyedapnya ya dan air asamnya yang sudah kita sediakan dan kita aduk-aduk dulu sebentar ya lalu kita masukkan pelabian masalahnya kita tumpahkan semuanya ya biar mereka bisa menyelesaikan masalahnya kalau sudah mendidih seperti ini selanjutnya masukkan mulut tetangga yang sudah kita siapkan tadi ya aduk-aduk dulu sebentar dan kita tunggu deh sampai airnya tidak tenang lagi dan kalau masalah mereka sudah terselesaikan seperti ini tandanya sudah siap dirayain ya teman-teman oh iya dan terakhir masukkan lembaran hijaunya biar mereka lebih akrab lagi ya teman-teman kita aduk-aduk lagi dulu ya oke sudah waktunya kita plating mereka semua ya teman-teman tadaaa sudah siap deh resep ini bunga rekomen banget untuk kalian cobain di rumah ya oh iya teman-teman terima kasih ya yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share jangan lupa tonton terus video resep bunga selanjutnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bye-bye